Intro Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap hadir di tengah-tengah para pelaku UMKM Kecamatan Dayuh Luhur dengan memberikan pelatihan terkait pemasaran produk. Sebanyak 55 peserta pelaku UMKM Kecamatan Dayuh Luhur yang terdiri dari 14 desa mengikuti pelatihan pengembangan teknik pemasaran bagi usaha mikro yang dilaksanakan di Rumah Makan Mergosari, Desa Panulisan Timur, Kecamatan Dayuh Luhur. Dalam kesempatan pelatihan pemasaran tersebut, pelaku UMKM akan mendapatkan dua materi pelatihan yang diberikan narasumber. Yang pertama materi terkait strategi pengelolaan inovasi yang efektif dan berkelanjutan. Sedangkan yang kedua materi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menumbuhkan inovasi yang terbuka atau Open Innovation. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Sekretaris Kecamatan Dayuh Luhur, DPKUKM Kecamatan Dayuh Luhur. Sekretaris Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Agus Firmanudin berharap, dengan adanya pelatihan ini para pelaku UMKM tidak hanya memasarkan produk-produknya dengan menjual, namun bisa memanfaatkan platform sosial media dan marketplace. Terima kasih, hari ini kita dari Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Cilacap, melaksanakan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro di Kecamatan Dayuhur, khususnya mengenai teknik pemasaran produk-produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, dengan pelatihan ini, para pelaku usaha bisa memasarkan produk-produknya, tidak saja secara manual, tetapi bisa memasarkan dengan memanfaatkan platform-platform sosial media atau marketplace dengan tampilan produk yang bisa menarik para calon pelanggan atau calon konsumen. Sementara itu, Lusiana Nurhermawati sebagai narasumber menyampaikan bahwa dalam pelatihan pemasaran UMKM di Kecamatan Dayuh Luhur, ada dua sesi pelatihan yang diberikan kepada para peserta pelaku UMKM. Hari ini kita ada cara pelatihan pemasaran untuk pemasaran dari bubur. Untuk sesinya ada dua. Sesi pertama itu tentang pembuatan script e-plan. Karena ini terkait rebranding, jadi kita buat bagaimana script e-plan bisa menghidupkan UMKM, bisa mengenalkan produknya dengan baik. Lalu kita juga ada pelatihan video selama jika berhenti dengan aplikasi VN. Ini juga memudahkan peserta yang masih pemula agar bisa mengenal dunia digital dengan baik dan juga tutorialnya lebih memudahkan untuk bagi UMKM yang masih awam dan masih awal untuk memulai dunia digitalnya mengenalkan produknya. Muhammad Tahrir, pelaku UMKM dari desa Hanum, menyambut baik dengan adanya pelatihan pemasaran. Menurutnya, pelatihan tersebut sangat membantu untuk para UMKM dengan menggunakan media sosial untuk memasarkan hasil produk-produknya. Ya, dengan pelatihan ini memang sangat membantu, terutama dari materi-materi yang tadi disampaikan, yaitu tentang pemasaran, kemudian bagaimana cara membuat iklan lewat media sosial. Jadi, ini sangat bermanfaatlah bagi kami, para pelaku UMKM, untuk menunjang pemasaran selanjutnya yang lebih besar. Harapan ke depan, ya, dari kami para pelaku UMKM, di samping ada pelatihan seperti ini, juga harus paling tidak ada pendampingan ke lapangan untuk dari pemasaran, kemudian produksi, biar kualitas produksi kami itu selalu terjadi. Dari Dayaluhur, Cilacap, Jawa Tengah, Danidafa, Tasik TV mengabarkan, UMKM Dayaluhur, asik-asik, yes!